Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayat Al-Quran paling syarat memuji Nabi Muhammad SAW Adalah ayat berbunyi Wa innaka la'ala khulukin adin Yang artinya sesungguhnya engkau hai Muhammad Memiliki ahlak yang sangat agung Kata khuluk berarti ahlak secara linguistik Mempunyai akar kata yang sama dengan khulk Yang berarti ciptaan Bedanya kalau kata khulk lebih bermakna ciptaan Allah Yang bersifat lahiriyah dan fisikal Maka khuluk adalah ciptaan Allah yang bersifat batiniyah Seorang sahabat pernah mengenang Nabi Muhammad SAW yang mulia Dengan kalimat Bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik secara khulk dan khulk Dengan demikian Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna dalam segala aspek Baik lahiriyah maupun batiniyah Kesempurnaan lahiriyah beliau sering kita dengar dari riwayat para sahabat yang melaporkan Tentang sifat-sifat beliau Hindun bin Abi Halah misalnya Mendeskripsikan sifat-sifat lahiriyah beliau Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang sangat anggun Yang wajahnya bercahaya Bagaikan bulan purnama di saat sempurnanya Badannya tinggi sedang Postur tubuh Nabi tegap Rambutnya ikal dan panjang Tidak melebihi daun telinganya Warna kulitnya terang Dahinya luas Alisnya memanjang halus Bersambung dan indah Sepotong urat halus membelah kedua alisnya Yang akan timbul saat marahnya Hidungnya mancung sedikit membengkok Yang bagian atasnya berkilau cahaya Janggutnya lebat Pipinya halus Matanya hitam Mulutnya sedang Giginya putih tersusun rapi Dadanya bidang dan berbulu ringan Lehernya putih bersin Dan kemerah-merahan Perutnya rata dengan dadanya Bila berjalan Jalannya cepat laksana orang Yang turun dari atas Bila menoleh Seluruh tubuhnya menoleh Pandangannya lebih banyak Ke arah bumi Ketimbang langit Sering berrenung Beliau mengiringi sahabat-sahabatnya Di saat berjalan Dan beliau juga lah Yang memulai salam Deskripsi para sahabat Nabi Tentang sifat-sifat manusia agung Seperti ini sangat banyak Namun ada yang fokus Dari Al-Quran Tentang gambaran Sifat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu apa yang menjadi Fokus pandangan Al-Quran Terhadap Nabi Jawabnya adalah Khuluknya Alias akhlaknya Apa arti akhlak? Kata Imam Al-Ghazali Akhlak adalah Wajah batiniah manusia Ia bisa indah Dan juga bisa buruk Akhlak yang indah Disebut Al-Khuluk Al-Hasan Sementara akhlak yang buruk Disebut Al-Khuluk Al-Sayyid Akhlak yang baik Adalah akhlak yang mampu Meletakkan secara proporsional Fakultas-fakultas Yang ada dalam jiwa manusia Ia mampu meletakkan Dan menggunakan Secara adil Fakultas-fakultas Yang ada dalam dirinya Akliyah Yaitu rasio Godabiyah Yaitu emosi Sahwaniyah Adalah sahwat Dan wahmiyah Adalah imajinasi Manusia yang berakhlak baik Adalah yang tidak melampaui batas Dalam menggunakan Empat fakultas di atas Dan tidak mengabaikan Secara totalitas Ia akan sangat adil Dan proporsional Di dalam menggunakan Fakultas yang ada Dalam dirinya Orang yang menyandang Khuluk Al-Hasan Adalah orang yang mampu Meletakkan secara proporsional Dalam membagi Secara adil Mana hak dunia Dan hak akhiratnya Orang yang menyandang Sifat ini Akan menantulkan Suatu bentuk Sangat indah lahiriyah Di dalam segala aspek Kehidupan sehari-hari Ahlak seperti inilah Yang ditunjukkan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Kepada umatnya Ahlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Adalah cerminan Al-Quran Bahkan beliau sendiri Adalah Al-Quran Hidup yang hadir Di tengah-tengah umat manusia Membaca dan menghayati Akhlak beliau Berarti membaca dan menghayati Isi kandungan Al-Quran Itulah kenapa Siti Aisyah berkata Akhlak Nabi Adalah Al-Quran Wallahu alaihi wassalam Siti Aisyah berkata